10 tahun 10 tahun Islam itu indah Hadir hingga kini Dan 19 tahun Tuh nyari materi apa lagi ya nih Baru tiga Bukan yang mikir dari tadi lu coba Muluh doang tiga 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 gak bakalan nambah lah Ya abis menutup nih mas Sony Ngapain sih mas Sony Kau ketawa lu Kau gak jelas lu Ini sih abis usman nama kar tiga putri gocak banget Kompak banget ya Teruai penggai kayak harmonis gitu loh Itu gitu solusinya tuh Masih kan gak paham juga Telepon Telepon tuh abis usman sekarang Telepon tuh Abis usman kan kita lagi nyari solusi Nambahin solusi kita Telepon udah lupa Udah ya ketawa ketawa dulu Telepon dulu Tuh nyambung tuh Halo assalamualaikum Walaikum salam Bip Maaf Bip ganggu waktunya Ini Big Dad Bip Big Dad Creative Trans TV Bip Bip langsung aja nih to the point Kita lagi butuh bantuan Habib Kita lagi butuh solusi Bip Boleh ya kita main ke rumah Bip Habib lagi di rumah kan? Boleh boleh Ya udah kalo gitu kita nanti main ke rumah Bip ya Tenang nanti kita bawain Tenang nanti kita bauin makanan yang banyak Ya Jangan kemana-mana ya Bip Oh ya Bip Kita mau minta tolong Kita harus ngasih sesuatu Eh Bip gue lagi dipake Udah jangan Udah kita nyari aja nanti Udah ntar naik ojek aja dulu Turun disini jalan kaki Nick Dad Kan kita udah janji sama Habib mau beliin makanan mas Ya kan bisa sambil naik ojek Nick Dad Eh Taduh Lu lagi ngapain sih pake jaya janji Udah tau gak gak punya duit ya janji pake beli-beliin Lu Beli dimane Hah Itu ada warung Aduh eh Masa lu Habib udah beliin di warung Masa lu tau Warung juga lengkap Lagian Habib gak akan tau kalo kita beli di warung Bilang aja beli di mall Bener kan Kadang-kadang pinter juga ya Tad Genius juga Harganya murat Keren Iya Beli di mall Wah Ini Bukan lengkap mas Ada pisang, ada apel Ada blending Ada bubuk gitu gitu Ada jenggol Lu mau kemana sih buru-buru jauh-jauh Ayo Tanya dulu Dimana belinya Mas Bang Mas Ini Pisangnya berapaan mas Saya ikat gini mas Gak tau mas Gak tau sih kan jualan Ini apaan Buah fir nih Apel berapa mas Buah fir Buah fir mas 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 Kau gak mau ngeliat bukanya Sombong amat Tanya buah fir Berapa diri Fir berapaan Soni, Padli, Migdad, Sopan Oh Mas Oh Fit Musman Tadi ada lalar disini Eh Hati-hati Gak boleh 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 Dan Satu Tadi Sopan Juga harus dijaga Akhlak juga bagus Kan Rasulullah Gu'isul yuta minumah maka rimah akhlak Jurus oleh Allah menyempurnakan akhlak Nah, NT bertiga harus mencontohkan akhlak yang terbaik Masya Allah Kita juga niatnya kesini beli oleh-oleh buat Habib Eh, enggak, Habib Kita lagi mau cari tadi minuman-minuman segera Tapi gini, Habib Kita bicara masalah tentang solusi Kalau tadi Sony ngeliat itu kan di video-nya Habib sama istri tuh kayaknya Luas banget Habib pasti punya solusi nih Solusi untuk menghadapi mertua dan ipar Wah, ini bagaimana caranya? Ini yang menarik Mertua adalah orang tua kita Bener Ipar adalah saudara kita Bener Tapi kalau iparnya berbeda jenis, bahaya Pertama, solusi menghadapi mertua dan ipar Tanamkan ahlakul karima Ahlakul karima yang baik Datang assalamualaikum Cium tangan sama mertuanya Ajak ngomong Udah ngopi belum? Udah teh belum? Atau kalau laki sakit udah minum obat belum? Jadikan mertua itu sebagai orang tua kita Bukan orang tua yang orang lain Tidak ada bekas orang tua Bener Sampai kapanpun mertua adalah orang tua Orang tua adalah orang tua Mertua adalah orang tua Bener Nah, itu harus dimengerti dan dipahamin Dan yang terpenting adalah Jadikan mertua itu adalah bagian dari kita Marah, galak, kita senyumin Dia ngomel, anggap aja itu cobaan dan ujian buat kita Lebih galak lagi, lebih marah lagi Tabas sama senyum Itu yang dikatakan mantu baik Yang ketiga, Alhamdul Maud Ipar itu adalah mood Hadisnya Rasulullah Karena kalau iparnya lawan jenis, itu bukan mahrum Kalau misalkan di rumah berdua-dua sama ipar Misalkan laki Dia nikah sama istri-istrinya punya adik perempuan atau anak perempuan Di rumah berduaan Bukan mahrum itu Itu yang berbahaya Dikatakan Alhamdul Maud Bahwasanya ipar itu adalah mood Karena bukan mahrum Takut terjadi fitna Tapi kalau sama-sama Misalkan sama-sama laki-laki Sama-sama perempuan Jadikan saudara, berbuat baik Salah-salah dikit Ya nggak jadi masalah, jamak lah Anggap aja kita lagi ngemau Lagi didik Nah, itu yang dikatakan bahwasannya Menciptakan rumah tangga yang penuh dengan keberkahan Dan ingat Pahami betul-betul Pahami sebaik-baiknya Bahwasannya Jangan sampai kita ada konflik dalam mertua dan ipar kita Jangan sampai ada konflik Hadapinya tuh sabar Tenang Dan ingat Doakan mertua kita Doakan ipar kita Biar bisa mengerti hukumnya Allah Sehingga mendapatkan keberkahan Dan rituanya Allah subhanahu wa ta'ala Udah Itu adalah yang penuh dengan keberkahan Mau nak kasih doanya kan nih? Mau dong Kita doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'ani Allahumma ja'ani Allahumma ja'ani Allahumma ja'ani Ini kita ganti dalam hati Mertua kita namanya sampel kita sebut Dipar kita namanya siapa kita sebut Karena apa? Berharap Biar dia menanamkan kecintaan dan kasih sayang Ya udah disatu kan? Berhasil semua udah Ya udah sebegin kaya matah Bismillahirrahmanirrahim Habib ngomong-ngomong ngapain sih ini? Hani belanja Habib belanja disini? Disini apa? Kita membantu siapapun Jangan gengsi Mau dimolah dimana Gak perlu Dekat rumah kita belanja Deketin Karena apa? Kita membantu tetangga kita Bener 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 Ya itu Kita ngobrol tempat lain Ayo Bip 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 Masya Allah itu baik bener Eh udah dapet berapa selesinya? Baru 4 Bip Masih 6 lagi PRnya Bip Masih 10 Masih aja Selinggu Masih aja pulang-pelang Masih aja pulang-pelang Masih aja pulang-pelang Masih aja pulang-pelang Bisa mau 것을 ngatau dirinya Pergi dia Perjakan Ini kenapa sih? Masih Jelasin Bo Lo Bo Ampun, apapun, apapun. Tentang, tentang! Sayang, tentang! Jangan, tentang, tentang. Tentang, tentang, tentang! Mas, tentang, 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 tentang! Mas, tentang, tentang, tentang. Mas, ini, mas! Saya tuh sering berantem kayak gini, Pak. Ya, ini sering banget, mirip banget sama produser kita. Jangan, jangan, udah ntar jangiku. Ente, jangan gibah. Ntar. Kita bukan gibah, cuma judi gandongan! Tidak, saya lagi mau diusir lho ini. Baru kali ini, gue liat ada cowok, bukanya, Eh, iya. Saya mau diusir lho. Mas ini diusir, kenapa? Saya sering banget ada masalah di rumah. Terus disangka selingkuh. Padahal kan saya cuma pulang malam aja. Selingkuh. Jangan suka lirik-lirik yang lain. Halo Pak Habib, gimana caranya, solusinya Pak Habib? Pertama, aneh tanya dulu. Nanti keluar rumah, pulang jam 2 pagi. Iya, kadang-kadang suka pulang jam 2. Ijin gak sama istrinya, kasih tau gak dia ada dimananya? Share lokasi gak? Share lokasi kadang-kadang, kalau ditanya aku kasih. Wah, gak boleh kita bersu'uzon. Harus husnuh. Solusi atas cobaan rumah tangga yang menyebabkan pertengkarannya. Yang pertama, Berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Ingat, siapapun. Berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi, ketika kita ada masalah, Balikin lagi ke Al-Quran dan Hadis. Karena dasar dari kehidupan kita ini adalah Al-Quran dan Hadis. Harus mengerti aturan Allah dan Rasulnya. Itu yang namanya kehidupan. Yang kedua, Nah, diselesaikan lewat tes sayang. Sayang, aku izinnya pulangnya agak terlambat. Karena ada meeting, ada ini, ada itu. Ya kan? Kalau sayang mau kesini juga gak jadi masalah. Kasih gak apa-apa. Jadi ada rasa kepercayaan. Kadang aku kasih juga sih informasi itu. Cuma kadang juga suka lupa. Karena istri itu sebetulnya dilembutin. Sayang, dikasih tahu, diingetin. Sayang, sayang, sayang. Nah, inilah yang membuat istri itu, oh dia perhatikan saya. Oh di luar juga dia ternyata bekerja. Oh iya. Nah, istri juga akhirnya berkhusnuzon. Padahal saya tipe cowok yang gak gampang tergoda. Tapi mungkin karena tadi tuh sering pulang malam, jadinya sering dikhusnuzon. Betul. Nah, ketika ribut juga kayak kan. Harus fokus terhadap masalahnya. Jangan melebar. Istri ini, wah ngomel hari ini. Yang kemarin diumungin. Oh diungkit lagi. Diungkit lagi, gak selesai-selesai. Jadi keributan itu akan bertubi-tubi. Dan tidak akan ada penyelesaiannya. Nah, betul. Harusnya istri saya dengar juga. Iya, harus dikasih tahu. Nah, gak apa-apa. Nanti disampaikan aja, Pak. Nah, ente ini satu nih. Kendalikan emosional. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sabar. Karena apa? Karena kuncinya ada di laki-laki. Mungkin gini, Bip. Biar dia mikir dulu deh. Mintain dulu, Bip. Minta aja doa agar dijauhkan dari cobaan rumah tangga. Atau pertengahan rumah tangga, Bip. Adalah doanya. Boleh. Biasanya nih, itu gangguan syetan. Syetan itu sengaja untuk membuat rumah tangga hancur. Kita doa bareng-bareng deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhubillah. A'udhubillah. Ishamil alim. Bina syaitanirrajim. A'udhubillah. 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 Samil alim. Samil alim. Minah syaitanirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Ya Arab, yang maha mendengar. Ya Arab yang maha mendengar. Yang maha pengasih. Yang maha mengetahui. Dari godain syaitan. Yang terkutuk. A'min. Ya Allah. Ya Rabbul Alamin. A'udhubillah. sayang maafin aku sayang harus minta maaf mas mas bawain barang-barangin balik minta maaf minta maaf langsung aku sabar jitu doanya jitu jangan ulangin lagi jangan telfonan sama orang lagi mau kemana gak mampir dulu ke rumah gak usah makasih ini masih ada yang ditanya butuh solusi ini masih banyak ini banyak PRnya apa lagi yang ditanyain ya apa tapi kita butuh masukan juga kira-kira apalagi materi yang perlu kita kasih nanti ke mas Reza yang jelas gini mas Reza minta sama kita sepuluh, nah kita sekarang mendapatkan lima masih ada PR nih ada apaan tuh ya ampun, ya Allah itu anak astagfirullahaladzim yang main tok tok ini kagak bener nih anak nih setau gua tuh sekolah tuh sekarang lagi online di rumah anak tuh gak ada yang keluar ya usun dulu siapa tau dia tuh lagi praktek pelajaran olahraga ini bener, ini bener samberin 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 lah lagi pelajaran olahraga ya lagi praktek ya bukan sekolah online ini main tok tok gimana sih zaman sekarang gak tahu ya Bukannya tuh mirip banget sama mas Reza Ini bukannya mirip banget sama tadi yang Suami ini sambil sama istri itu Kerutannya kan gitu loh Gila gitu lah banget Mas Reza Cek Mas Reza 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 Tapi mirip Tapi mirip Anak kan harus dididik Bener nih didiknya Didik supaya mereka itu gak terjerat dengan pergaulan-pergaulan Yang pergaulan bebas begitu Aku cuma main tok tok doang Tapi kan bohong sama orang tua kan Oh usah kan Beber deh Panas nih ada belum kan Dijelasin nih bagaimana caranya Menjadi apa bisa bikin solusi Buat anak-anak nih Biar bisa mendidik anak-anak ini Gak jadi anak yang terjerat dalam pergaulan bebas Jadi anak yang sore dan soleha Nah gini emang harus dinasehatin sih Ini gak gini-gini Gini nih aneh kasih tau Ini perhatiin baik-baik Solusi agar menciptakan atau mendidik anak Menjadi anak yang sole-soleha Ini catat ya Jangan sampai terjerat di dalam pergaulan bebas Ataupun narkoba Yang pertama Bentengi anak-anak kita dengan agama Ngaji Hadir ke majlis taklim Biasakan duduk di majlis taklim Biasakan baca Quran Biasakan anaknya menuntut ilmunya Allah Biasakan anaknya bersama orang tuanya Menuju tempat yang dimana diri itu oleh Allah Bentengin dulu hati dan jiwanya Sehingga apa? Melahirkan sebuah kebaikan dan kebaikan Waktunya azan Oh ya bergetar dong hatinya Wah azan Alhamdulillah Karena sudah terbiasa dari kecil Anak yang dari kecil terdidik dengan didikan agama Ketika dia besar Dia akan mengerti Wah ternyata Ada hal yang gak boleh dilakukan Benteng didikan agama yang pertama Yang kedua Perhatikan lingkungan temannya nih Kalau teman-temannya kayak Beltok-beltok kayak tadi Semua mengkutan beltok Iya Gak boleh Jadi ingat Ajarkan anak kita Dengan didikan agama Dan temannya Harus teman yang baik Karena teman mempunyai dampak yang besar Kalau temannya Kerjaan yang nge-beltok Ya besok dia nge-beltok Apalagi perempuan main botok-botokan Waduh Gimana tuh bebo kumnya bebo Suaranya haram Boyangannya haram Tercenderung ke dalam kemaksiatan Aduh Perhatikan tontonan dan bacaannya Waduh Tontonan yang gak bener nih Biasanya kalau kayak gini Kalo nonton yang gak bener Anaknya gak bener Eh deh Lagian ade gue dengerin nih deh Ya dengerin bang Dari tadi dengerin bang Ya abang tadi ngomong tuh Dengerin dengerin Ade juga harus jaga-jaga Ya namanya orang tua itu pasti pengen anaknya jadi orang yang hebat Jangan bongko orang tua Ngaku sekolah keluar Gak tau memang korang di pos kamling begini main tok-tok Ini tuh gak bener deh Gak lagi-lagi bang Lu mendingan pulang tuh Ntar malu nyariin tuh Gawat mulunya dari tadi nih Iya iya bang iya Makanya dari kecil Gak suka gua ngasih tau kayak gitu loh Iya santai bang Santai Ini soong banget nih Sampai bang Santai banget aku udah dengerin bang Gak kecil berlaku banget Iya eh Gak kecil bang Eh eh Gak tak dok walakal Jangan Jangan marah Insya Allah Jangan marah Gak apa-apa dia udah ABG Eh 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 Istiqlar coba Ya iya udah Assalamualaikum Udah Ane pamit dulu deh Udah Ane mau ngasih istri Ane Oh iya biar Jangan sampe kayak 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 dia tadi Nyambitin Sampe nya ketinggalan Eh Salam buat istrinya Salam buat istrinya Salam buat istrinya Assalamualaikumussalam Berarti tiga empat lagi nih Woy Lu gak gak pulang-pulang Dih iri Bilang bos Hi Bisa gak Nggak bisa lah Bisa lagi doang Udah Udah-udah Mas pulang MasOni udah ngangguk serem loh Ini Iwi Bilang bos Hai 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 Aduh! 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 Aduh!